Intro Bank Indonesia atau BI sejarah resmi mengeluarkan 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 atau uang TE 2022 pada Kamis 18 Agustus 2022. Ketujuh pecahan uang rupiah kertas baru ini menjadi pelengkap keberadaan uang rupiah kertas lama. Lantas beginilah penampakan uang kertas baru 2022. Lalu Instagramnya, Bank Indonesia secara resmi menunjukkan desain uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Terlihat ada 7 pecahan uang kertas baru yang telah diresmikan. Terdiri pecahan uang rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp1.000. Uang kertas baru ini memiliki beberapa inovasi baru, diantaranya ada perubahan pada desain yang lebih menoncolkan warna. Selain itu, uang kertas baru ini memiliki unsur pengamanan yang dapat lebih dihandalkan. Bahkan ketahanan bahan uang kertas baru ini disebut lebih baik dibanding uang kertas lama. Meski begitu Bank Indonesia menyebut, uang kertas baru ini tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional. Hal itu tampak pada bagian depan uang, sementara di belakangnya tetap menampilkan kebudayaan Indonesia. Pasalnya Bank Indonesia mengakui keberadaan penting dari uang rupiah, disebut uang rupiah sebagai satu simbol kedaulatan negara. Bahkan semangat persatuan dan keutuhan ini terjalin karena adanya uang rupiah. Meski ada yang baru, namun uang rupiah yang lama, baik kertas maupun logam masih tetap berlaku. Uang rupiah itu masih tetap sah selagi belum dicabut dan ditarik oleh Bank Indonesia. Masyarakat dapat melakukan penukaran uang TE 2022 melalui perbankan atau kas keliling yang disediakan Bank Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!